Intro Rizik Sihab memberikan sambutan dalam reuni 212 Ia menyebut pemerintah tengah menggelar sinetron pengasingan bergedok pencekalan terhadap dirinya Pimpinan Front Pembina Islam atau FPI Habib Rizik Sihab memberi sambutan dalam reuni 212 yang digelar di Monas pada Senin tadi pagi Sambutan tersebut ditampilkan dalam sebuah video yang diputar di hadapan para jemaah Dalam sambutannya, Rizik Sihab sempat menyebut pemerintah tengah menggelar sinetron pengasingan bergedok pencekalan terhadap dirinya Seperti yang diketahui, Persaudaraan Alumni PA-212 kembali menggelar reuni Akbar-212 di kawasan Monas, Jakarta Pursa Acara tersebut dimulai sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga Senin pagi Kawasan Monas didominasi dengan pakaian warna putih yang dikenakan peserta Hadir dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Wakil Ketua Umum Partai Gorindra, politisi PKS, Mardani Ali Sera Serta sejumlah tokoh lainnya Santer dikabarkan, pentolaan FPI Habib Rizik Sihab akan pulang ke Indonesia untuk hadir dalam acara tersebut Bahkan sebuah video yang tampak menggambarkan kepulangan Rizik Sihab pun beredar luas di media sosial Video tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Steering Komite Panitia Reli-212 Yusuf Martak Dikatakan Yusuf, bahwa video yang belakangan menjadi viral merupakan video lama Rizik Sihab kemudian dipastikan tidak dapat hadir dalam acara tersebut, meski telah diupayakan oleh panitia Pimpinan FPI tersebut memberikan sambutan melalui sebuah tayangan video yang dibutar saat acara berlangsung Melihat dari siaran langsung dari channel Youtube Front TV Rizik Sihab awalnya mengaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam reuni 212 Rizik Sihab juga meminta maaf kepada para jemaah lantaran dirinya tidak berjadir Selain itu, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta alumni Akbar 212 Yang sampai saat ini saya belum bisa ikut hadir bersama dalam acara reuni Akbar 212 Pertanyaannya kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini, kata Rizik Sihab Rizik pun menceritakan bahwa dirinya hingga saat ini masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia, kata Rizik Sihab Ia kemudian meminta pemerintah untuk mengakhiri segala hal yang didilainya sebagai suatu kebohongan Tak hanya itu, Rizik Sihab juga membeberkan soal pernyataan 2 duta besar Arab Saudi yang menurutnya sudah bisa dijadikan bukti atau kunci Dikatakan, Rizik Sihab bahwa duta besar Arab Saudi sebelumnya yakni Osama Al-Shuaibi Menyatakan bahwa pemerintahan Arab Saudi siap mengembalikan dirinya ke Indonesia Akan tetapi, silahkan Anda tanyakan akan sikap pemerintah Anda sendiri, kata Rizik Sihab menirukan Osama Menurut Rizik Sihab, pernyataan Osama sudah cukup menjadi pengakuan luar biasa bahwa ada sesuatu dibalik pencegalan dirinya Ditambah lagi, dengan pernyataan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, Esam A. Abid Atagafi Yang menyatakan adanya negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi terkait dirinya Menurut Rizik, pengakuan dua pejabat tersebut bisa menjadi bukti pencegalan terhadap dirinya yang sejati adalah Pengasingan Rizik Sihab kemudian meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti menyebarkan kebohongan Jadi, kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk stop kebohongan, stop dusta, katanya Rizik Sihab berharap pemerintah Indonesia tak perlu lagi menyebarkan hal-hal bohong di tengah umat Menurutnya, saat ini Indonesia memerlukan kejujuran dari para pemimpin Rizik Sihab bahkan bakal menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah menggelar sinetron pengasingan berkedok pencegalan Yang menggelar sinetron pengasingan ini dengan kemasan pencegalan, kata Rizik Sihab Ya, memang ngenesnya nasib The King of Qadal Gurun ini Dia sendiri yang kabur ke Arab Saudi, pemerintah Indonesia yang jadi sasaran pelampiasan kesembronoannya itu Bikin diri macam orang paling penting di negara ini saja Dipikirnya, Arab Saudi adalah negara yang tepat buat pelarianya karena selama ini dia mengaku keturunan Nabi Maka orang Arab akan ngeper dan cium lutut menyembahnya Ternyata, pikirannya meleset Hidupnya justru tambah merana Menderita lahir dan batin hidup di negara orang Setelah ia ngacir ke Arab Saudi Umatnya pun mulai menciptakan berbagai drama dan intrik Supaya orang bilang jujuan mereka itu orang hebat Supaya pemerintah ngeper dengan bualan-bualan mereka Mulai dari menciptakan drama bahwa Rizik menjadi tamu kehormatan Raja Salman di Arab Saudi Diberikan akses visa unlimited oleh pemerintah Arab Saudi Sampai bilang mendapatkan berbagai fasilitas penting dari pemerintah kerajaan Arab Saudi Hmm, nyatanya kita tahu sendiri Terima kasih telah menonton!